Semua yang sudah bergabung dalam sesi Zoom pada malam hari ini ya. Teman-teman spesial nih, karena Zoom malam hari ini kan limited ya. Jadi teman-teman adalah orang-orang terpilih yang bisa join pada malam hari ini karena sisanya bakal kita move ke live stream Youtubenya AdSport. Oke teman-teman, izin kenalan ya. Di sini nama aku Zahra yang akan jadi moderator pada sesi webinar kita pada malam hari ini. Sebenarnya izin kita share screen dulu ya untuk materi pada malam hari ini. Sebentar, aku coba move. Oke teman-teman, selamat datang ya. Aku ucapin saya lagi buat 300 orang yang sudah bergabung nih pada sesi live Zoom kita pada malam hari ini untuk belajar Excel bareng Kak Vira. Aku mau share slide dulu. Oke, selamat datang ya buat teman-teman semua di acara mini bootcampnya AdSport untuk Microsoft Excel. Pemula wajib tahu cara mudah menggunakan pivot table di Excel bersama Kak Maftuhatul Komaria Virati atau bisa dipanggil Kak Vira yang akan membersamai kita selama sesi pembelajaran 2 jam ke depan. Oke teman-teman, boleh nih di dalam main group chat di kolom chat Zoom-nya ya. Boleh kita langsung terkoneksi nih. Bisa menulis nama, underscore pekerjaan, underscore motivasi ikut mini bootcamp. Mungkin di sini ada teman-teman yang lagi kuliah, mungkin ada yang lagi nyari side job, mungkin ada yang freelance, dan lain sebagainya. Bisa saling sharing nih di sini untuk saling kenalan ya di group chat Zoom. Oke, boleh banget nih langsung dilamain aja ya biar nanti bisa saling kenal dan saling terkoneksi. Oke, kita langsung masuk ya di malam hari ini kita ada beberapa agenda besar. Yang pertama ada pembawaan dari AdSport Program Overview yang akan dibawaan oleh saya. Terus ada presentation session, ada Microsoft Excel Simulation bersama Kak Vira nanti ya. Kita langsung coba ngasih data dan teman-teman ngolah nih tentang pivot table, terus Q&A serta foto bersama. Oke, kenalan dulu nih sama AdSport untuk AdSport Overview. AdSport adalah sebuah platform dari Video Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti Microsoft Excel, Internet of Things, Human Resource, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang teman-teman ikuti pada malam hari ini nih, ada program dari Microsoft Excel. Nah, bisa nih kita terkoneksi nih, bisa cek aja di media sosial kita, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di LinkedIn juga dengan username atsport.id. Nah, untuk yang bergabung nih, kita ada satu challenge nih buat teman-teman ya, namanya AdSport IG Challenge. Teman-teman bisa share di Instagram, sorry teman-teman nih, keseruan belajar pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk follow serta tag at adsport.id serta untuk story yang beruntung akan di-repost nih di Instagramnya adsport.id. Selain itu, kita juga ada LinkedIn Challenge nih buat teman-teman yang sering update atau lagi nyari sertifikat hunter nih, kan teman-teman pasti senang ya upgrade skill ilmu dan lain sebagainya. Bisa teman-teman ikuti Adsport LinkedIn Challenge dengan cara nge-share di LinkedIn sertifikat kehadiran yang bakal dibagi nih di sesi akhir nanti. Dan jangan lupa untuk nge-tag adsport.id serta nge-tag at maftukato komariah firati. Nge-tag Mbak Vira juga nih, siapa tahu dari Mbak Vira nanti bisa ketemu peluang karir atau peluang kerja lainnya yang ada di LinkedIn. Oke, berikutnya selain adsport, kita ada namanya adsport for corporation. Sebuah end-to-end adsport training provider buat teman-teman korporasi yang ingin lakukan customized training ya. Salah satu contohnya kita ada di rumah sakit tulung agung, kita udah pernah ngasih pelatihan tentang Microsoft Excel. Terus ada SMK Wikrama juga dengan case mempelajari Excel training. Ini beberapa dari klien yang pernah kita handle, ada rumah sakit tulung agung. Teman-teman perkuliahan juga ada dari BUMN juga nih, dari Peruri yang belajar tentang Internet of Things dan lain sebagainya. Oke, teman-teman nggak usah berlama-lama lagi ya, kita langsung mulai siri pada malam hari ini. Sebelum mungkin bisa muncul dulu nih Mbak Vira, bisa say hi. Oke, kita sambil tunggu Kak Vira ya. Nah, buat teman-teman nanti kan pasti selama menjelaskan materi tentu akan ada pertanyaannya. Buat yang mau nanya, nanti dibantu sama admin expert juga di kolom chat, bisa langsung scan barcode di sebelah kiri. Bisa langsung submit pertanyaannya di menti.com dengan kode 1784871 dengan format nama underscore pertanyaan. Teman-teman bisa langsung tanya aja nih, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin segitu dulu ya dari aku, kita bisa langsung move ke Mbak Vira. Halo Mbak Vira, apakah sudah ada di sini bersama kita semua? Halo Mbak Zara, suaranku sudah masuk belum ya? Sudah Kak, aman. Oke teman-teman, ini dia Kak Vira yang akan membersamai kita nih selama 2 jam ke depan. Kita langsung mulai aja nih. Dan buat teman-teman di Youtube juga selamat belajar ya pada malam hari ini. Semoga senang dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, silahkan Kak Vira. Oke, kalau gitu boleh di-stop screen. Saya screen ya Kak, biar aku bisa langsung saya screen ya. Oke, aku izin saya screen tekan-tekan. Sebelum kita mulai, semoga udah pada kelihatan ya. Oke, ramai banget ya kayaknya hari ini. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Semoga sehat selalu. Tadi aku asik bacain chat-chat rekan-rekan. Kayaknya kebanyakan masih mahasiswa dan fresh graduate ya. Tadi aku lihat banyaknya kayak masih kuliah, masih fresh graduate. Tapi ada juga yang udah kerja, tapi masih mau upgrade skill sih. Jadi keren banget sih rekan-rekan semua gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit tentang pivot table dalam Excel. Seperti itu ya. Mungkin boleh sambil dibagi juga, apa namanya link untuk, apa namanya file untuk latihannya juga. Nanti rekan-rekan harapannya sambil ikut design latihannya juga ya. Kita akan ada filenya, bisa dibagiin oleh tim expert, boleh dibagiin, dibagiin. Mungkin bisa dibagiin ke grup WhatsApp juga, nggak apa-apa. Biar nanti rekan-rekan bisa latihannya. Tapi di-download dulu aja sekarang. Kita fokus dulu ke PPT dulu ya. Oke. Tadi udah dikenal sama Kak Zahra, tapi kenal lagi nama aku Vira. Sedikit fun fact gitu kan ya. Jadi saya ini buta warna hijau-merah. Jadi kalau misalnya tekan-tekan tau pencil Faber Castle yang warna hijau, itu saya melihatnya warna coklat. Kayak gitu. Tapi nggak masalah. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke materi ya. Oke. Sedikit disclaimer. Kalau misalnya saya ini pakai Excel 2021 dan Windows-nya Windows 11. Kalau misalnya nanti tampilannya ada sedikit berbeda, itu biasanya karena beda versi Excel. Tapi kalau pivot table ini setahu saya aman di semua versi Excel. Harusnya ada sih. Tapi ini boleh dibantu. Ada yang bersuara. Kita lanjut ya. Nah, mungkin kita tanya dulu sih sebenarnya. Apa sih pivot table itu? Boleh tahu nggak? Di sini ada yang boleh diketik di chat. Sama tekan-tekan yang di YouTube juga boleh diketik aja. Pada tahu nggak sih pivot table itu apa? Pernah pakai nggak? Boleh diketik. Pernah pakai? Atau baru pertama kali dengar? Aku tunggu bentar deh. Oke. Oke. Pernah ya. Pernah tapi pakai template. Ada yang belum? Baru pertama kali dengar? Pernah sekedar aja? Oke, baru dengar. Oke, beberapa? Kayaknya setengah 50-50 gitu ya. Ada yang pernah pakai? Ada yang belum? Ada yang baru pakai tapi kayak masih dikit doang? Gitu ya. Oke. Nah. Oke. Oke, oke. Mantap. Ada yang belum pernah juga ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, aku jelasin dulu ya. Jadi pivot table itu sebenarnya adalah alat yang dapat digunakan untuk menganalisis dan merangkum data. Fungsi utamanya adalah biasanya untuk analisis data sama untuk merangkum data. Dan biasanya pakai pivot table itu fungsinya untuk melihat perbandingan, pola, trend, dan di dalam data yang kita punyain. Cara lihatnya di mana? Nah, jadi pivot table ini nggak usah perlu install-install tabelan lagi. Langsung ada. Jadi kalau rekan-rekan buka Excel, kemudian pilih Insert, nanti ada pilihan pivot table seperti ini. Kayak gini. Gitu. Nah, cara pakainya gimana sih? Cara pakai pivot table-nya itu sebenarnya itu gampang. Yang pasti rekan-rekan ada data seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya data, pilih tabelnya, kemudian nanti rekan-rekan pilih klik tombol yang mana tadi? Yang ini, pivot table, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini aku jelasin dulu ya. Tampilannya kayak apa? Tampilannya ini nanti akan muncul di sini adalah ngambil pivot table-nya itu dari data di range mana? Gitu kan ya, di range ini. Dan kemudian, apakah nanti kita mau bikin pivot table-nya di new worksheet atau di existing worksheet? Kalau new worksheet itu berarti dia akan bikin sheet baru. Kalau existing worksheet itu nanti kita bisa pilih mau meletakkan pivot table-nya di mana. Nah, ini nggak apa-apa, ditelan dulu. Kita bakal praktek juga abis ini. Jadi nggak masalah. Begitu ya. Oke. Nah, terus tampilannya pivot table itu seperti ini. Dan hal yang penting dalam pivot table adalah kita kalau pakai pivot table, datanya harus ada ini. Harus ada nama kolomnya seperti ini. Harus ada nama kolomnya. Jadi nggak bisa langsung data doang. Kenapa? Karena pivot table itu ngambil nama kolomnya seperti ini dan dipakai sebagai datanya. Seperti itu. Dan ini ada empat bagian. Ada filter, kolom, row, sama value. Nanti kita cobain satu-satu. Apa sih perbedaan antara filter, kolom, row, dan value. Seperti itu. Kurang lebih gitu sih sebenarnya. Jadi pivot table ini simple banget. Dan kalau rekan-rekan pakai Excel itu banyak banget kebutuhannya di Excel. Seperti itu ya. Oke. Nah. Mungkin kita sampai sini. Biar lebih jelas. Aku mau rekan-rekan kita sambil praktek juga. Jadi kita bakal langsung masuk ke praktek pivot table. Boleh dibuka file Excel-nya. Yang rekan-rekan sudah dibagi. Yaitu adalah yang ini. Yang data penjualan. Kalau sudah dibuka, boleh berkabar ya. Yang di YouTube juga boleh berkabar nih. Saya sambil ngintipin juga. Oke. Ada di grup, Kak. Ini. Ada di grup WhatsApp ya. Jadi kalau mau di-download, boleh cek grup WhatsApp juga. Bidah ya. Oke. Aman. Oke. Kita lanjut ya. Nah. Sebelum aku lanjut, aku mau jelasin dulu. Ini datanya sebenarnya isinya apa sih? Jadi, ini adalah data penjualan. Seperti itu ya. Di sini ada order ID-nya. Jadi, dia orderan keberapa. Kemudian ada order date-nya. Ini ya. Ada order date-nya. Kemudian ada nama customer-nya. Ada segmentasinya. Segmentasinya itu ada corporate, home office, sama customer aja. Ini ada produknya, apa yang dibeli. Ada subkategorinya apa. Ada kategorinya apa. Dan ada harga penjualannya berapa. Seperti itu. Dan pivot table itu adanya di sini, rekan-rekan. Di insert. Kemudian di sini. Pivot table. Nah, tapi ini jangan di-klik dulu. Sebenarnya alasannya pertama adalah kenapa sih kita perlu pakai pivot table? Itu seperti ini. Kalau misalnya kita mau bikin total penjualan. Seperti ini ya. Kita mau lihat nih. Berapa sih total penjualan di kategori furniture? Gitu kan ya. Gak mungkin kan ya. Kita tambahin satu-satu nih. Oh, ini furniture. Jadi, 173,94 ditambah ini juga nih. 1592,85. Gak mungkin kan ya. Ini pasti lama banget. Di Excel, sebenarnya ada fungsi yang bisa membantu ini. Namanya adalah sum if. Kayak gini ya. Sum if. Sum if. Ini dilihat aja rekan-rekan. Jadi kita bisa jumlahin sum if. Kita bisa jumlahin yang ini. Kategorinya adalah furniture. Dan sum range-nya yang mau dijumlahkan adalah ini. Sorry. Di sini. Ini. Dia. Maksudnya adalah dia akan membaca. Gini kan. Dia akan membaca. Dia akan menjumlahkan di kategori ini yang furniture jumlahnya berapa. Ini pakai metode sum if. Kalau ada yang ketinggalan, bisa di intip di sebelahnya di sini. Tapi ini jangan di copy paste ya. Tapi harus diketik manual. Sama rekan-rekan di sini. Jadi ini bisa. Tapi bayangkan kalau misalnya kategori kita di sini cuma tiga. Tapi kalau misalkan bayangkan kategori kita ada sepuluh. Kayak gitu kan. Pasti capek banget dong kalau kita harus sum if satu-satu. Nah, pivot table itu bisa membantu mempercepat hal ini. Seperti itu. Oke. Nah, mari kita coba aja langsung cara bikin pivot table-nya seperti apa. Ini taktik aja ya. Kalau mau dicoba boleh. Kalau enggak, enggak apa-apa. Gimana cara bikin pivot table-nya? Nah, pertama, tekan-tekan tinggal klik datanya di mana. Datanya ada di sini ya. Hmm, hampir kayak filter. Mirip kayak filter. Nah, misalnya di sini. Saya mau klik salah satu nih. Saya mau klik di bagian awan aja, boleh. Atau tekan-tekan juga boleh blok datanya seperti ini. Jadi ini pakai shift. Terus pakai control shift panah bawah. Seperti ini di blok dulu. Baru pencet pivot table, boleh. Kalau saya biasanya pencet salah satu, itu otomatis langsung kepilih semua. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya pencet di sini aja, bebas. Lalu klik pivot table. Pilih ini. From table atau range. Klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang tadi udah dijelasin. Ini maksudnya adalah dia mengambil data dari shift data penjualan yang diambil dari A1 sampai H334. Di sini ya. A1 sampai H334. Kita bikinnya akan di worksheet baru aja. Kita bikin new worksheet seperti ini. Lalu klik OK. Boleh dicoba. Kalau kecepatan boleh bilang. Nanti aku ulangin lagi. Ini klik OK. Oke. Akan muncul tampilan seperti ini rekan-rekan. Di kanan ada kayak 4 kotak-kotaknya. Di sini ada yang seperti ini. Oke. Percepatan ya. Aku ulangin sekali lagi. Jadi klik aja salah satu datanya. Yang di sini. Gitu kan. Kemudian kita ke insert. Klik pivot table yang di sini. Yang di sini boleh. Yang di sini boleh. Klik aja pivot table. Klik. Kemudian. Seti kan ini udah sesuai ya. Dari A1 sampai H334. Lalu kita pilih yang new worksheet. Lalu klik OK. Kayak gitu. Klik OK aja. Seperti ini. Nanti tampilannya akan ada kayak muncul sheet baru di bawah. Dan di sini ada nama-nama kolom. Yang rekan-rekan sudah tambahin. Dari datanya. Kemudian sini ada 4 kotak. Seperti itu. Kalau udah muncul tampilan seperti ini. Boleh berkabar ya. Ini aku sampai hapus ya. Oke. Ada yang sudah nih. Kita tunggu bentar ya. Yes. Jadi di sini itu nama kolomnya. Nama headernya. Benar-benar. Oke. Nah kemudian. Oke. Gak apa-apa. Nah kemudian. Ini sebenarnya hati-hati. Kalau ini ke close. Jangan khawatir. Tekan-tekan bisa buka lagi dengan cara. Klik di kotak yang ini. Klik kanan. Kemudian ini. Show fit list. Jadi kalau gak sengaja ke close. Tinggal diginiin aja. Gitu. Oke. Aku jelasin satu-satu ya. Ini maksudnya apa. Seperti itu. Jadi. Pivot table itu. Kita bisa mainin di 4 kotak ini. Dari nama-nama kolom di sini. Seperti itu. Jadi. Kalau misalnya. Aku masukkan kategori ke dalam rows. Seperti ini. Jadi. Diklik kategorinya. Ditarik. Ke rows. Nah. Dia akan muncul langsung. Kategori rows itu. Eh. Di kategori itu ada apa aja sih? Ternyata ada furniture. Office supplies dan teknologi. Seperti itu. Dan ini. Akan berbentuk baris. Jadi kayak perbaris. 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 Gitu. Dan ini juga sama. Kalau misalnya aku masukkan subkategori. Ini ya. Kategori. Dia akan masuk seperti ini. Perbaris. 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 Gitu. Bedanya apa dengan yang di kolom? Kalau yang di kolom. Kalau aku masukkan. Seperti bawahnya ini. Aku klik. Tarik. Pindahkan ke kolom. Nah. Dia akan tampilannya ke kanan. Seperti itu. Jadi dia ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Seperti ini. Gitu. Jadi. Seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita bisa merangkum data dengan cepat. Seperti itu. Misalnya. Kita tadi mau lihat ya. Berapa sih jumlah sales untuk furnitur. Seperti itu ya. Untuk furnitur. Adalah. Caranya. Kita tinggal masukin. Kategorinya ke dalam row. Seperti ini. Ya kan. Kemudian. Apa yang mau dihitung? Yang mau dihitung adalah jumlah penjualannya. Gitu kan ya. Nah. Oke. Jumlah penjualannya. Itu dari sales ya. Seperti ini. Maka kita bisa masukin yang salesnya. Yang mau kita hitung. Kedalam value. Seperti ini. Klik. Gitu. Jadi kayak diklik. Tinggal ditarik. Dibawa ke sini. Seperti itu. Oke. Jadi. Ini aku ulangin semua ya. Aku hapus dulu. Kita tinggal masukin aja. Kalau udah ada kotak-kotak pivot table-nya seperti ini. Dan sudah muncul table field-nya ini apa aja. Kita tinggal masukin. Kita mau lihat kategori. Berdasarkan kategori. Jadi kategorinya dimasukkan ke dalam row. Dan kita mau lihat salesnya berapa. Salesnya kita masukin ke dalam value. Seperti ini. Langsung dapet ya. Kayak gini. Sampai di sini cukup jelas atau masih bingung? Tekan-ekan. Jelas. Kak, kenapa ya data source reference is not valid? Oke. Kalau data source reference not valid. Ketika tadi bikin pivot table, Kak. Di sini. Insert. Bikin pivot table. Mesti kan intinya nama sip-nya adalah data penjualan. Di sini adalah A1 sampai H334. Kayak gitu. Boleh dicek lagi di sini ya, Kak. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sekarang. Apa yang terjadi kalau misalnya kategori ini aku pilihin sekolong? Ada yang tahu nggak? Oke, sabar-sabar. Yang nanya subjudul, sabar-sabar ya. Oke. Kalau ini aku pindahin ke kolom. Klik. Gini. Hasilnya, datanya itu jadi ke bawah. Gini. Kayak kolom-kolom. Tiang-tiang. Gitu. Yes, benar. Kalau aku pindahin ke rows. Jadinya seperti ini. Gitu. Dan ini bisa kita gabungin dua-duanya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada kategori. Terus kemudian di dalam kategori itu ada subkategorinya. Bisa banget. Kita bisa nambahin subkategorinya di bawah row-nya seperti ini. Klik. Nanti dia akan langsung menambahkan datanya secara otomatis. Kayak gini. Ke bawah. Gitu. Dan ini sebenarnya kalau mau dipindah ke sini bisa tapi aneh. Kayak gini. Nah, ini kan agak aneh ya. Ini tinggal dipindah-pindah aja sih. Jadi kita ini tahu set-nya dari mana lah. Dicocok-cocokin aja. Biasanya segitu. Kalau dari saya. Sama satu lagi hati-hati di dalam pivot table adalah. Oke. Oke, oke. Karis ditunggu ya. Kalau satu lagi dalam pivot table adalah hati-hati kalau misalnya rekan-rekan punya data di sebelahnya. Jadi kalau misalnya di sini. Kita punya data. Misalnya gak sengaja saya punya data. Nama Ali. Kemudian beta kayak gini kan. Kemudian kita masukin data di sini. Ada subkategorinya seperti ini. Nah, dia akan ada error. Seperti ini muncul. Karena pivot table-nya itu nanti akan buat data lebih besar dari ini. Jadi ketika kita bikin pivot table. Hati-hati. Pastikan sebelah-sebelahnya itu kosong. Karena kalau misalnya ada bawah-bawahnya. Kalau ini saya klik. Yes. Nah, datanya jadi hilang. Karena ketumpuk gitu. Jadi hati-hati di situ. Oke. Data source reference is not valid padahal udah salah satu sama 334 ya. Oh. Ini boleh kabarin gak ya Excel-nya versi berapa? Jangan-jangan bermasalahnya karena versi Excel-nya berbeda. Kak Abel sama kak siapa tadi? Yang tadi bermasalah. Kak Mutiara ya? Boleh. Boleh coba di save as dulu ya? Oke. Oke. Nah, sama tadi ada satu pertanyaan lagi adalah. Gimana kalau misalnya filter buat apa kak? Nah, filter itu fungsinya adalah kalau kita sama kayak kita filter biasa. Jadi kalau misalnya kita tambahin filter di sini, di customer name, kayak gini. Nanti kita bisa menambahkan, bisa kayak memfilter, mau melihat customer siapa. Misalnya kita mau lihat cuma Aaron's mailing aja. Kita bisa klik di sini. Klik OK. Nah, dia akan langsung filter data, hanya untuk Aaron's mailing aja. Gitu. Dan ini juga bisa ada select multiple item. Jadi kita bisa milihnya gak cuma satu orang, tapi misalnya bisa pilih tiga orang. Kayak gini. Klik OK. Nah, kayak gitu. Jadi filter sebenarnya fungsinya sama, kayak filter biasa. Tapi kita tinggal tambahin aja. Yang mau di-filter apa. Kayak gitu. Oke. Ini kalau dihapus juga caranya tinggal di-remove aja, atau bisa centangnya dihilangin. Nah, main filter tinggal sama kayak tadi. Semuanya caranya sama. Pivot table itu tinggal kita tarik-tarik doang. Jadi kalau di sini adalah kita tinggal tarik aja customer namenya ke filter. Seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih di sini. Apa sih yang mau di-filter? Kayak gitu. Oke. Oh, tadi udah pada bilang tuh. Coba save us ya, rekan-rekan. Oke. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk pivot table-nya. Mungkin di Menti ada pertanyaan juga nggak ya? Atau di YouTube mungkin bisa dibantu oleh team expert juga. Kalau ada yang bertanya. Sampai sini. Kalau nggak ada, kita latihan soal-soal nih. Oke. Aku hitung sampai tiga ya. Aman ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oh ya, bener-bener bisa. Oh ya, satu lagi. Saya ngomong-ngomong lupa. Ini sebenarnya nggak cuma untuk jumlah aja. Kita bisa buat yang lain juga. Jadi, kita bisa ubah di sini. Ada dua cara ubahnya. Bisa di sini. Klik kanan. Ini. Summarize value-nya berdasarkan apa. Jadi, kalau misalnya kita mau lihatnya bukan jumlah, tapi kita mau lihatnya rata-rata, bisa banget sebenarnya di sini. Pakai rata-rata. Selain di sini, bisa juga di sebelah kanan sini. Sebelah kanan sini ada value setting field. Nanti di sini bisa pilih mau pakainya sum count atau average. Kayak gitu. Untuk manajemen absensi harusnya bisa sih, Kak. Karena setahu saya pivot table ini banyak fungsinya sih. Iya, bener banget, Kalifia. Kalau misalnya kategori masuk ke dalam filter dan raw itu nggak bisa. Jadi, itu salah satu. Bener banget. Kayak gitu. Atau caranya, tips, triknya adalah, Kalifia, bikin dua kolom. Jadi, bikin dua kolom di sini. Kori-nya misalnya kayak gini, di double aja. Kategori satu, kategori dua. Satunya dipakai untuk di-roll, satunya dipakai untuk filter. Itu bisa. Itu tips, itu triknya, Kalifia, sebenarnya. Oke. Kita yang ketinggalan, kita langsung coba di soal aja ya. Jadi, rekan-rekan boleh buka di sini. Kita ada soal. Dan ini kita sambil latihan. Seperti itu. Kita mau hitung, yang pertama adalah total sales perharinya berapa. Seperti itu. Oke. Jadi, caranya gimana? Caranya kita kembali ke data penjualannya dulu. Kemudian, kita bikin pivot table. Klik pivot table-nya di sini. From table atau range. Nah, sekarang, karena saya mau meletakkan datanya adalah di sheet soal, saya nggak pakai worksheet, tapi saya pakai existing worksheet. Saya klik di sini, existing worksheet. Saya pindah ke sheet soal. lalu saya klik ini. Kayak ada tanda panahnya ke atas. Diklik. Dan saya mau letakkan pivot table yang baru, itu di sini. Seperti ini. Lalu bisa klik. Oke. Nah, dia akan muncul pivot table baru seperti ini. Kayak gitu. Ada yang tahu nggak? kira-kira apa yang harus dimasukkan ke row sama value-nya. Oke. Minta diulang ya. Boleh-boleh. Aku ulang sekali lagi ya. Oke. Ada yang bilang order date. Ada yang bilang value sales. Aku sambil ulang sekali lagi ya. Jadi, kita pilih datanya, pilih insert, pilih pivot table-nya aja. Klik. Pastikan ini udah A1 sampai A334. Kemudian, jangan pilih di worksheet, tapi pilih existing worksheet. Pindah ke sheet soal. Baru klik yang di sini. Di sini. Klik OK. Nah. Oke ya. Oke, aku lihat jawabannya di rekan-rekan nih. Pros-nya pakai order date, value-nya pakai sales. Oke, kita coba ya. Pros-nya pakai order date. Ininya pakai sales. Kayak gini ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat secara otomatis datanya itu menampilkannya kayak gini ya. Ini sebenarnya bisa di klik ya. Seperti ini. Tapi ini kan ganggu ya. Kita maunya lihatnya langsung otomatis. Dan kalau rekan-rekan sadar, di row kita, ini nggak cuma ada order date doang. Tapi ada month sama date juga kan. Month sama days juga. Nah, ini nggak perlu dipakai month sama days-nya. Kita bisa hapus. Jadi kita bisa remove yang month sama days-nya. Seperti ini. Sampai tampilannya cuma gini doang. Cross datanya aja seperti ini. Gini. Boleh coba? Tekan-tekan. Jadi, kalau tadi ada yang masuk tiga di sini, kayak gini ya. Itu dihapus aja. Cara ngapusnya gimana, Kak? Cara ngapusnya bisa di klik di sini, ada remove field, atau centangnya dihapus di sini juga bisa. hitung. Oke. Aku ulang ya. Jadi, kita masukkan dulu. Apa yang mau dihitung sih? Yang mau kita hitung adalah total sales-nya. Sales kita masukkan ke dalam value. Kemudian, yang mau lihat adalah perharinya. Maka kita masukin yang order date-nya. Seperti ini. klik. Lalu, mount sama date-nya ini kita bisa remove aja. Seperti ini ya. Gitu. Oke. Boleh dicoba dulu. cara bikin pivot yang baru kayak gimana, Kak? Kayak tadi, Kak, caranya. Jadi, bisa dipilih aja ke sini, ke data penjualan, pilih insert, lalu pilih pivot table yang ini. Kayak gini aja lagi. Kayak tadi, caranya sama persis, cuma nanti jangan pilih yang new worksheet, tapi pilih yang existing worksheet. Itu aja. Beda ini. Oke. gitu. Sudah, tampilannya bersebut ini, rekan-rekan. Dan ini, dia langsung menampilkan data total penjualan semuanya dari, ini datanya kalau kita lihat dari Januari ya, sampai Maret. Jadi, tiga bulan. Seperti itu. Dan ini nggak usah kita hitung uang satu-satu ya. Dan ini udah otomatis. Satu lagi adalah, kalau misalnya ada data tambahan baru, di sini, misalnya ini saya ubah ya. Misalnya, di awal tanggal, di awal tanggal, di sini kan tanggal 2 ya, ini kan 173. Kalau misalnya ini saya ubah jadi 1000, gitu kan. Harusnya kan jadi 1231 ya. Ini bisa tinggal kita refresh aja di datanya. Jadi, kita tinggal klik kanan, kemudian kita bisa refresh, nanti datanya akan langsung menyesuaikan. Kayak gitu. Seperti ini, ini aku kembalikan ya. Datanya. Gitu. Oke. Kayak nggak ada tahunnya gimana? Oke. Kalau yang nggak ada tahunnya, pastikan yang di dalam rowsnya ini adalah order date ya, rekan-rekan. Bukan days. Di sini, kan ada tiga nih. Ada months, days, sama order date. Pastikan yang ada di dalamnya, itu yang order date. Bukan yang months, sama days ya. Gitu. Ini dihapus aja, kalau ada months, sama days. Oke. Sampai sini cukup jelas? Atau ada yang masih bingung? Jelas ya. Oke. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. yaitu adalah kita mau lihat berapa sih total order berdasarkan kategori dan subkategorinya. Gitu ya. Nah, ini kita caranya sama kayak tadi. Kita bikin dulu pivot table-nya dulu. Jadi, kembali lagi ke data penjualan. Kemudian, kita ke pivot table. Pilih existing worksheet lagi. Dan kita pindah lokasinya adalah di sini ya. Saya mau taruh di sebelahnya, tapi agak jauh dikit. Seperti ini. Oke. Oke. Aku mau nanya nih. Kira-kira apa yang masuk ke dalam, apa yang dimasukkan ke dalam rows kalau bukan value-nya? Ada yang tahu nggak? Oke. Kategorinya di rows. Ada yang bilang di rows nih. Ada yang bilang value-nya di sales. Ada yang bilang kategorinya di value. Oke. kita coba ya. Oke. Oke. Bikin pivot barunya. Caranya kita kembali dulu ke data penjualan. Kemudian kita ke insert lagi ya. Kemudian klik aja pivot table-nya. Di sini pilih system worksheet. pindah ke sheet yang soal. Kemudian kita tinggal pilih aja mau di mana. Pilih pakai ini. Saya mau taruh di sini misalnya. Lalu bisa klik oke. gitu aja. Oke. Nah, ini hati-hati ya agak beda. Kadang dilihat adalah order-nya. Bukan sales-nya ya. Jadi, benar. Tadi ada yang bilang value-nya bukan sales ya. Tapi yang dilihat adalah total order-nya. Maka, yang perlu kita masukin ke dalam value-nya adalah total order ID-nya. Bukan sales-nya. Karena kita mau lihat total order-nya. Kita lihat masukin adalah di sini value-nya order ID-nya kita masukin ke dalam value. seperti ini. Kita lihat dulu berapa banyak sih order ID-nya. Kayak gitu. Kemudian, karena kita mau lihat besarkan subkategori dan subkategori kita coba masukin ya. Kategorinya apakah masuk ke kolom atau masuk ke row. Atau masuk ke row. Kayaknya lebih cocok di rows ya. Dan kita coba juga subkategorinya. Subkategorinya apakah masuk ke kolom atau masuk ke rows. Seperti ini. Sepertinya paling cocok yang ini ya. Yang subkategorinya kita masukkan ke dalam rows-nya. Kayak gini. Yes, benar. Dan udah selesai. Gitu doang. Gampang kan ya. Dan ini kita udah langsung dapet total order berdasarkan kategori dan subkategori selama 3 bulan dalam hitungan 10 detik. Cepat ya. Gitu. Dan ini sama. Kalau misalnya ada data baru nanti kita bisa refresh aja kayak tadi. Nah, ya hati-hati ya. Yang dilihat, yang diminta apa nih? Apakah mau lihat order-nya, apakah mau lihat sales-nya, apakah lihat customer-nya. Kayak gitu. Oke. Sudah pada berhasil semua, rekan-rekan? Ada yang masih bermasalah? Berhasil ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Soal nomor 3. Nah, kita mau lihat nih berapa banyak sih customer per bulan dalam segmen. Nah, sekarang aku nggak mau rekan-rekan bikin pivot table dari awal lagi, tapi kita bisa copy dari pivot table yang ada. Caranya gimana? Caranya adalah kita bisa pencet di sini. Ketika kita pencet ini ya, rekan-rekan lihat di bagian atasnya sini. Sorry, sorry, bentar. Di sini. ketika aku pencet pivot table, di sini ada tambahan dua ya. Design sama pivot table analysis. Di sini ya. Design sama pivot table analysis. Kayak gini. Nah, kalau misalnya kita mau copy, itu caranya sebenarnya ada ada dua. Kita bisa sorry, kita bisa copy blok seperti ini, copy ke sebelahnya, kayak gini. Atau kita bisa juga ke sini, pivot table analysis, kemudian kita bisa kita bisa select, kita bisa pilih ini, pilih semua table-nya, pivot table-nya, di copy, baru, ctrl C ya, copy, kita pindah shift, baru ctrl V. Kayak gini. Jadi, kita bisa kayak copy, sebenarnya kita bisa copy pivot table-nya. Kayak gitu. Dan ini, ini berantakan ya. Kalau ngerapiinnya, biasanya saya kayak midah-midahnya nanti jadi bagus lagi. Oke. Lebih efisien mana kak? Copy atau si satunya? Sebenarnya sama aja. Kapan kita pakai satunya adalah ketika ada filter sebenarnya. Jadi, kalau misalnya kita ada filter, kalau misalnya kayak gini ya, kita ada filter-nya ya, dan kemudian kita cuma copy ini doang, ini bakal error. Ini. Ini nggak jadi pivot table lagi. Jadi, lebih aman, sebenarnya kita pakai sini, select, kemudian enter pivot table, di copy, baru ini bakal lebih aman sebenarnya. tapi kalau misalnya nggak ada filter, cara mana aja sebenarnya sama. Kayak gitu. Oke. Jadi, kalau mau copy, sebenarnya tinggal rekan-rekan pilih aja. Pastikan semua pivot table-nya sudah terpilih, gitu ya. Sudah di-block. Kayak nge-block biasa ya, nge-block table biasa. Di-copy, baru pindah ke sebelahnya, baru di-paster. Gini doang. Nah, tapi ini tampilannya jelek kan ya. Nah, tampilannya jelek ini, cara memperbaikinya adalah, dikeluarin aja semuanya. Nanti jadi bagus lagi, biasanya. Gitu. Ini. Kayak tadi ya. Dikeluarin aja. Isi tabelnya. Nah ya, nanti aku langsung lagi. Jadi kan tadi ini jelek ya. Ini, dipindah-pindah aja. Kayak gini. Nanti dia akan otomatis jadi bagus. Ijin tanya, Kak, jika sheet data penjualannya dihapus, apa pivot table yang sudah dibuat juga ikut hilang? Iya, sebenernya. Kalau sheet datanya dihapus, karena pivot table ini mengambil data di sheet data penjualan, sebenarnya nggak langsung hilang sih. Hilangnya ketika kita refresh. Kak, siapa nih? Gitu. Oke, kita lanjut. Soal nomor tiga ya. Tekan-tekan. Kalau misalnya tadi ada yang kesulitan copy pastanya, mau bikin baru dari awal juga boleh kok. Sebenarnya. Oke, sama cara hapus pivot table, ada di sini juga ya rekan-rekan. Di pivot table analysis, ini bisa kita kayak, apa namanya, pilih semua pivot table-nya, lalu dihapus. Itu bisa juga. Nggak bisa. Pivot table, nggak bisa update otomatis, harus di-refresh. Kalau ada penduduk langsung. Oke, kita coba ya. Sekarang kita mau lihat, berapa sih total customer per bulannya berdasarkan segmen. Oke. Yang ada di value, kira-kira apa nih? Kalau kita mau lihat total customer-nya. Apakah order, ataukah sales, atau yang lain. Kita mau lihat, berapa banyak sih customer. Oke. Agak menjebak ya. Nah, ini yang di lihat adalah customer name-nya ya rekan-rekan. Karena, bisa jadi, dalam satu bulan, ada customer yang belanja beberapa kali. Kan ya? Kita nggak bisa bilang, kamu harus beli cuma sekali doang. Kan nggak mungkin. Maka yang jadi, kita lihat adalah, customer name-nya. Bukan sales-nya, bukan order ID-nya. Karena bisa jadi kayak, dia pesennya beberapa kali, tapi sebenarnya customer-nya satu. kayak gitu. Oke. Kemudian, kita mau lihat juga, per bulannya berdasarkan segmen. Gitu itu. Nah, kita mau lihat segmen-nya. Segmen-nya ini, sini aku masukin segmen. Nah, segmen-nya ini ada, consumer, corporate, sama home office ya. Kayak gini. Nah, ini, sebenarnya sama aja ya. Bawa di sini dan di sini. Dan kita mau lihatnya per bulan. Nah, per bulan, yang dimasukin berarti, bukan yang order date, tapi adalah yang ini, yang month order date, dan ini, kira-kira, untuk kekenakan, bisa mana? Ini, atau gini? Yes. Bulan kayaknya lebih terus masuk kolom ya. Boleh. Kita balik juga boleh nih. Ini ya, kita balik. Itu boleh juga. Itu boleh sih. Bebas. Tapi kalau saya sih lebih suka, bulannya di sini. Biar lebih kelihatan aja sih, kalau saya. Tapi, ini sebenarnya preferensi orang-orang. Kayak gini. Sudah selesai ya? Kita bisa melihat, oh ternyata, total customer kita, untuk di bulan Januari, gitu ya. Bulan Januari itu ada 36 nih. Untuk segmen customer doang. Untuk home office, di bulan Maret, ternyata total customer kita ada 28. Kayak gitu. Oke. Ini, coba kita lihat soalnya. Ini kita nggak perlu pakai subkategori ya. Tekankan. Jadi, kita cuma mau lihat, berapa banyak sih customer kita, berdasarkan segmennya, dan perbulannya berapa. Kayak gitu. Jadi, ini nggak perlu pakai kategori. Oke. Aku ulangi ya. Sekali lagi, ini aku kembalikan. Jadi, caranya rekan-rekan bisa tambahkan customer name-nya aja, ke value, karena kita mau menghitung customer-nya. Kemudian, kita bisa lihat bulannya, di sini. Dan kita bisa masukin adalah, segmennya. Di sini. Kayak gitu. Selesai. Oke. Nah, aku mau nambah satu lagi nih. Ngumpung pas di sini. Nomor 4 belum ya? Kita masih nomor 3. Sabar-sabar. Kita masih nomor 3 ya. Oke. Oke. Sama satu lagi, pivot table ini, enaknya adalah, kita bisa bikin visualisasi, langsung dari pivot-nya. Jadi, kalau misalnya, di sini, aku langsung bikin, aku blok datanya ya, blok datanya, kemudian ke insert, dan ke sini, aku bisa langsung bikin visualisasinya, seperti ini. Oke. Oh, aku ulangi deh, kayaknya cepat. Sorry. Jadi, kita bisa blok datanya, kemudian, kita bisa ke insert, lalu bisa ke sini, cat, dan kita bisa pilih, yang ini, tuh di kolom yang bertumpuk set ke kolom, lalu tinggal klik aja. Diklik. Nah, kita bisa langsung dapat data, dapat visualisasi, untuk pivot table ini ya. gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi, ini kita bisa bikin visualisasi dengan cepat, seperti ini. Baik gitu. Dan ini, sebenarnya, ada satu lagi adalah, kalau kita mau lihat detailnya adalah, kayak siapa aja sih, yang dia belanja di bulan Januari, dan home office, kita bisa kayak pencet dua kali di sini, klik dua kali di sini, nanti dia akan otomatis bikin daftar, namanya siapa aja sih, yang belanja di bulan Januari, untuk kategori, untuk segmen home office. Gitu. Ya, aku ulangi kembali lagi ya. Ini, aku hapus lagi. Jadi, yes. Kita tinggal klik aja, misalnya kita mau lihat di sini. Oh, Januari, home office ada. Ini siapa aja sih sebenarnya? Kita bisa double klik di sini dua kali, klik klik. Nanti akan otomatis bikin, dia akan bikin tabel, bikin filter, siapa aja sih, yang ininya itu. Gitu. Oke. Untuk visualisasinya, aku ulangin ya. Jadi, visualisasinya bisa, blok aja datanya, hati-hati, grand totalnya jangan dimasukin, blok aja datanya seperti ini, lalu insert, di sini. Sharp, dan di sini. Nanti ada recordingnya kok, jangan khawatir. Gitu ya. Oke, ini, aku sih seberang-beranggit ya. Oke, satu lagi ya, rakan-rakan. Terakhir. Oke. Cara buat Monsama DC gimana? Masukin dulu aja, Kak, order date-nya dulu ke sini. Pertama, kalau belum pernah ya. Nanti dia akan otomatis membuat Monsama Days. Jadi, kalau misalnya belum ada Monsama Days-nya, masukin aja order date-nya ke dalam sini. Nanti dia otomatis bikin Monsama Days. Nanti kita bisa pakai yang Monsama Days. kayak gitu sih. Oke, terakhir ya, satu lagi. Kita mau coba, nah, ini yang cukup menantang nih. Total sales dan customer berdasarkan subkategori per bulan, dan kita mau filter cuma buat sekmen corporate aja. Gitu ya. Jadi, kayak bos kita tuh pengen mau lihat berapa sih total customer sama sales-nya berdasarkan subkategori yang kita punya, dan kita mau lihat yang corporate aja. Kayak gitu. Jadi, kita bisa, kita copy dulu ya, pivot table-nya sama kayak tadi. Kita copy ke sini, ke salah satu, ke sini, kemudian, kita lihat soalnya di sini, aku pindahin ya. Kita mau lihat total sales dan customer-nya. Oke. Oke. Nah, dari tadi, kita kan cuma melihat total salah satu doang ya. Di value ini sebenarnya bisa lebih dari satu juga. jadi kita bisa masukin sales-nya ke dalam value. Seperti ini. Dan kita mau lihat berdasarkan subkategori. Oke, ini segmen kita gak perlu kita hapus. Jadi, kita bisa lihat kategori, subkategorinya ke dalam sini. Seperti ini. Jadi, kayak gini. Aku ulangi deh. Hapus-hapus. Aku hapus semua. Jadi, kita mau lihat sales-nya. Jadi, kita masukin sales dan ke dalam value. Dan kita mau lihat juga customer name-nya. total customer-nya. Jadi, customer-nya ini kita masukin. Misalkan subkategori. Subkategorinya kita masukkan ke dalam growth. Dan kita mau lihat per bulannya seperti apa. Kita tinggal masukin yang bulan ke dalam kolom. Seperti ini. Jadi, gini. Oh, sama satu lagi. Terakhir ya. Ini aku kayaknya mau naikin juga. Satu lagi adalah kita mau filter untuk corporate. Maka kita perlu tambahkan segmen ke dalam filter. dan kita pilih untuk corporate saja. Kayak gini. Dia akan langsung dapat data corporate saja. Contekannya sebenarnya di sini ya, rekan-rekan. Jadi, dilihat saja. Yang mau dimasukin apa sih? Rose-nya, months-nya, value-nya, siapa. aku ulang sekali lagi ya. Kayaknya waktu kita nggak terlalu banyak sih. Jadi, aku ulang sekali lagi ya. Habis itu kita pindah. Pertama, kita mau lihat total sales dan customer. Maka yang kita masukin ke dalam value adalah sales-nya, ini ya, pastikan sudah sum dan customer name-nya. Pastikan sudah call. Kemudian, karena kita mau ditambahkan subkategori, maka kita masukkan subkategori ke dalam rows-nya, seperti ini. Dan juga kita tambahkan per bulan, maka kita masukin yang bulan ke dalam kolom. Nah, ini kayak nentuinnya, nentuin dia di kolom sama rows, itu dari mana sih? Sebenarnya dari coba-coba saja. Cocoknya di mana? Seperti itu. Sama terakhir adalah kita mau filter buat segmen corporate, maka kita masukin segmen ke dalam filter dan kita bisa pilih segmen-nya adalah untuk corporate. Kayak gitu. Selesai. Oke. Oke ya. Sama, rekan-rekan, kalau tadi ada yang ketinggalan, sebenarnya di sini ada, kalau misalnya rekan-rekan unhide, ini ada contekannya sebenarnya. Boleh di unhide yang pipotable. Nah, ini contekannya. Sebenarnya. sama. Jadi, kalau misalnya rekan-rekan yang ketinggalan, terus mau nyoba dulu, terus mau nyocokin, nanti bisa ya. Di sini, di unhide aja yang pipotable. Oke. Ini ada pertanyaan bagus dari Kak Suhaimi. Kak, mau nanya, kalau value terus harus sum dan count, itu gimana otomatis kah? Enggak. Jadi, sebenarnya, ini bisa kita atur ya, Kak, di sini. Kalau misalnya kita enggak mau menghitung sumnya, mau menghitung yang lain, kita bisa pilih yang di sini di klik, kemudian pilih yang values field setting. Nah, nanti ada muncul di sini. Mau pilih apa? Sum, count, average, atau max. Kalau misalnya average juga bisa. Kayak gitu. Kemudian, atau cara satunya lagi adalah bisa dari sini juga. Ini bisa klik kanan. Kemudian di sini ada sum value by, mau berdasarkan apa. Kayak gitu. jadi ini enggak harus count ya, tapi aneh. Kalau misalnya ini enggak berdasarkan itu. Sama satu lagi, mumpung aku ingat adalah, kita juga bisa mengurutkan data ya, kan-kan. Jadi, kalau di sini, kan ini data yang enggak urut ya. Kalau misalnya kita mau ngurutin berdasarkan total sales-nya yang paling besar di atas, kayak gitu ya. Ini kan urutannya berdasarkan nama ya. Kita bisa ngurutin di sini juga sebenarnya. di sini, ini ada more short option juga. More short option. Sorry, di rowable. More short option. Kita bisa pilih mengurutinnya berdasarkan apa. Besar atau kecil, berdasarkan sum of sales. Ini juga bisa. Kayak gini. Nanti dia akan mengurutkan berdasarkan yang sum of sales-nya yang paling besar atau yang paling kecil. Gitu. Oke. Bentar, aku sambil cek. gitu ya. Oke. Kayaknya masih ada waktu di omit ya? Iya, Kak Vira. Masih ada waktu, Kak. Boleh. Oke. Aku mau nambahin dikit, rekan-rekan. Ini karena ini ditonton aja ya. Enggak perlu dipraktekin. Nanti prakteknya bisa setelah kelas aja. Biar enggak terlalu lama. Gitu ya. Jadi, sebenarnya selain tadi pivot table itu, ada beberapa hal yang mau aku sampaikan. Yaitu adalah sedikit tambahan. Kalau misalnya pivot table yang lain. ini beberapa tools. Aku enggak bisa bahas semua karena terlalu banyak. Tapi enggak apa-apa. Aku bahas sedikit aja. Yang pertama adalah kita bisa menambahkan data bars-nya. Data bars di sini ya. Jadi, kita bisa nambahin kotak-kotaknya. Kayak gitu. contohnya adalah aku coba ya. Ada di sini rekan-rekan. Bisa dibuka di unhide yang ini, yang data bars di unhide aja. Jadi, kita bisa nambahin seperti ini. Kayak ada barunya. Kayak gini. Caranya gimana? Caranya adalah pakai conditional formatting. Ini aku udah bener gak ya secara sekiranya? Oh, udah. Nah, untuk conditional formatting itu di sini caranya, ini aku hapus dulu ya. Clear rules from this pivot table. Caranya, kita bisa tambahin klik aja mana yang mau kita bikin bar-barnya. Kita mau bikin yang misalnya di sini conditional formatting data bars lalu pilih ini. Misalnya saya pilih pakai warna kuning. Kayak gini. Kemudian, saya mau bikin ini jadi untuk semuanya. Jadi, saya mau bikin ini untuk ini. Kayak gini. Jadi, ini bisa dipilih. Kalau untuk value, dia akan menghitung ini juga. Tapi, kalau gak mau menghitung yang subtotalnya, itu ada di sini nih. Kayak gini. Jadi, kita bisa bikin kayak visualisasi di dalam pivot table-nya langsung. Seperti itu. Ini cukup keren ya. Dan, ini cukup bermanfaat juga kalau misalnya kita butuh presentasi data dan langsung ada ininya. Seperti itu. Ini harus di unhide dulu ya rekan-rekan. Jadi, klik kanan, unhide. Tadi di sini aku hide ya. Klik kanan, unhide. Unhide yang data bars. Di sini. Di sini ya. Jadi, cara nambahinnya adalah dengan cara rekan-rekan. Ini aku hapus lagi ya. Ini lagi. Cara hapusnya juga di sini ya. conditional formatting, clear rules dari pivot table. Kita pilih aja value-nya mau di, itu yang mana? Pilih formatting, data bars, lalu tambahin yang di sini. Kemudian, bisa kita pilih value di sini. Bagusnya adalah yang pihak-pilai ini ya. Untuk yang di dalam sub-kategorinya aja. Jadi, yang subtotalnya nggak perlu di dalamnya. Kayak gitu. Oke, nanti bisa dicoba ya. Sama satu lagi. Sorry, aku agak banyak, aku banyakkan yang sekalteri ya. Oke. Sama satu lagi adalah ini. Jadi, tampilan pivot table itu kan nggak terlalu bagus ya. Kalau rekan-rekan lihat bentuknya. Sebenarnya kita bisa ubah tampilan pivot table-nya itu ada tiga jenis. Ada compact form, outline form, sama tabular form. Kayak gitu. Nah, perbedaannya adalah seperti ini. Ini perbedaannya. Compact form itu kayak gini, outline form kayak gini, tabular form kayak gini, dan pivot online itu kayak gini. Ini, cara mengubahnya, sorry, sorry. Cara mengubahnya itu ada di sini. Oh, kembalikan di sini. Cara mengubahnya adalah di sini, di design. Ini ada report layout ya. Ini bisa diubah jadi outline form. Oh, bentar. Ini aku absolut. Outline form bisa jadi tabular form. Dan ini juga bisa, kalau misalnya rekan-rekan mau bikin di sebelahnya ada furniture-furniture-nya, bisa pakai ini, repeat all item labels. Bisa banget nih. Kayak gini. Langsung. Jadi, nggak perlu kopasin satu-satu, tapi bisa pakai repeat all item labels buat semuanya. Tapi, kalau misalnya mau yang tampilan biasa, boleh kayak gini. Dan, ini juga bisa. kalau nggak mau bisa pakai do not repeat ini. Dan ini, untuk subtotalnya, ini bisa dihapus juga sebenarnya. Jadi, kalau di sini kan tadi kayak ada subtotalnya ya. Ini kan ada kayak subtotalnya gitu kan. Kita bisa menampilkan subtotalnya atau nggak sih sebenarnya. Kayak gini. Ini kan ada subtotalnya. Kalau mau hapus itu sebenarnya bisa dua cara. Bisa kayak remove aja di sini. sum of cells. Eh, bisa remove aja subtotalnya. Kayak gini. Atau bisa di sini juga. Jangan menampilkan subtotal. Tampilkan semua di bawah. Kayak gini bisa juga. Jadi, kayak ini apa namanya cara ngaturnya ya. Dikit-dikit. Bisa pakai compact. Bisa pakai outline. Bisa pakai tabuler. Dan ini, aku sudah bikin perbandingannya juga di sini di unhide. Di report layout. Klik OK. Nah, ini ada perbandingannya. Kalau misalnya rekan-rekan pakai compact form, outline form, tabular form, sama kalau mau repeat all item. Ini datanya sama. Perbedaannya cuma di tampilan report tablenya doang. Seperti itu. Gitu sih. Kalau nggak ada subtotalnya bisa ditambahin lagi ya. Di sini di-klik aja. Kemudian di show all subtotal di bottom of the group. Itu boleh. Gitu. Oke. Oke. Kayaknya aku on time ya. Ini datanya sama persis. Cuma beda tampilannya aja. Ini kebutuhannya biasanya tergantung. Karena kan kalau misalnya mau bikin laporan. Kadang-kadang kan bikin laporan kan harus detail ya isinya. Harus lengkap. Nah, daripada dikopasin satu-satu. Biasanya tuh ada yang kayak dari sini. Kemudian ini dikopasin satu-satu. Kayak gitu. Itu kan capek. Itu bisa di sini. sebenarnya. Oke. Ini fungsi height ya. Jadi height itu menyembunyikan height. Unheight itu untuk tidak menyembunyikan lagi. Unheight. Gitu. Oke. Mungkin dari aku itu aja. Dan pivot table sebenarnya masih banyak yang lain. Di rekan-rekan kayak ada slicer, timeline gitu ya. Tapi karena waktunya terbatas, kita bahasnya sampai sini dulu. Itu aja dari aku mungkin. Terima kasih banyak. Aku kembalikan ke Kak Zahra. Oke, Kak Vira. Thank you nih, Kak. Materi pivotnya. Ternyata tadi setelah aku lihat baru tahu bisa tampilan pivot tuh bisa dipercantik. Gak cuman yang ngebosenin atau yang jenuh aja nih. Bisa tampilan-tampilan lainnya juga. Oke. Bener-bener. Bener, Kak. Oke. Tadi soalnya hari ini aku baru belajar Excel juga nih, Kak. Baru pivot. Jadi kayak baru sederhana. Ternyata bisa tuh dibikin bermacam-macam bentuknya. Baru tahu juga. Thank you, Kak Vira untuk ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Oke, mungkin Kak Vira bisa istirahat dulu nih, Kak. Bisa mungkin merebahkan punda sebentar. Minum air putih dulu sambil kita next ke sesi tanya-jawab ya. Nah, teman-teman. Boleh, boleh. Oke. Nah, sebelum ke sesi tanya-jawab, kita bakal move nih ke sesi dari teman-teman expert nih. Ada Mbak Fatihah yang bakal ngasih beberapa informer menarik buat teman-teman yang tadi udah antusias nih belajar tentang pivot table dan lain sebagainya. Mungkin kita langsung mulai aja ya untuk Mbak Fatihah memulai sesinya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau tanya, bisa langsung sapit pertanyaannya di link menti yang ada di kolom chat. Dan nanti bakal dijawab nih di akhir sesi bersama Kak Vira. Oke. Oke, silahkan Kak Fatihah untuk memulai sesinya. Halo. Selamat malam, Mbak Zara. Oke. Aku izin share screen dulu ya. Oke. Sudah masuk ya? Sudah, Mbak. Aman, silahkan. Oke. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. perkenalkan. Nama aku Fatihah ya. Jadi aku tim CRM dari Ketspert. Selamat malam juga teman-teman yang ada di YouTube gitu ya. Mohon maaf banget malam ini nggak bisa semuanya masuk ke Zoom gitu ya. Tapi teman-teman tenang aja. Yang di YouTube ataupun yang di Zoom tetap bisa dapat sertifikat gitu ya. Jadi tenang aja teman-teman. Oke. Aku di sini mau kasih informasi penting nih buat teman-teman. Tapi sebelum masuk ke sana, aku akan jelasin beberapa hal penting juga nih ya. Jadi aku akan menjelaskan beberapa kelas yang ada di Expert gitu. Macam kelas yang ada di Expert. Nah, di Expert ini kita ada dua macam kelas teman-teman. Jadi ada Mini Bootcamp dan juga Intensive Bootcamp gitu. Nah, untuk Mini Bootcamp itu adalah kelas yang kita laksanakan pada malam hari ini kayak gitu. Atau mungkin bisa disebut juga dengan kelas ke-0 ya teman-teman ya. Sebelum kita menunjukkan kelas berikutnya kayak gitu. Nah, untuk Mini Bootcamp ini kita hanya satu kali sesi live class ya teman-teman ya. Selama dua jam gitu. Dan kita juga bakal kasih sertifikat kepada teman-teman. Tapi sertifikat ini hanya sertifikat partisipasi aja ya teman-teman. Jadi sertifikat sebagai bukti kehadiran saja gitu. Nah, untuk sertifikat ini akan kita share di grup WA ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin mau dapat sertifikatnya jangan keluar dari grup dulu gitu ya. Karena akan kita share di grup WhatsApp ya teman-teman. Dan juga nanti waktunya sekitar H plus 7 hari kerja teman-teman ya. Jadi disabar aja. Nanti kita akan share juga sertifikatnya. Nah, untuk materinya materinya basic dan juga pengenalan ya. Jadi dari Kak Fira tadi juga sudah menjelaskan. Sebenarnya tadi udah daging banget juga ya. Tapi ternyata Excel data analysis ini masih tuas banget teman-teman. Jadi tadi itu baru perkenalannya aja gitu. Baru basicnya aja gitu ya. Dan juga teman-teman nanti bakal dapat rekaman. Jadi tenang aja teman-teman yang mungkin tadi masih bingung atau mungkin ngerasa Kak Fira tadi kecepatan gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek kalau rekamannya nanti juga akan kita share di grup. Oke, kalau intensive bootcamp itu apa sih gitu ya. Jadi intensive bootcamp ini bisa dibilang kelas selanjutan ya dari mini bootcamp pada malam hari ini kayak gitu. Berbayar teman-teman tapi fasilitasnya itu jauh lebih banyak daripada yang mini bootcamp. Seperti ada 8 kali sesi live class ya teman-teman dalam waktu 1 bulan. Kalau sekarang ada 9 ya teman-teman ya. Jadi lebih dari 8 kali. Terus teman-teman bakal dapat sertifikat resmi yang sudah diakui oleh Kemenaker. Jadi ini juga bisa digunakan teman-teman untuk melamar pekerjaan. Terus materi kita juga sudah terstruktur sudah disesuaikan dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nanti teman-teman juga dapat perseksi praktikum yang nantinya ini bakal dibuat untuk final project atau perbentukan portfolio gitu ya. Ada akses rekamannya juga materi dan rekaman kelas seumur hidup tentunya. Ada juga grup mentoring dan juga networking untuk berdiskusi dan berjajari. Dan teman-teman juga bakal ada bonus Psychological Online Assessment seperti ada tes kepribadian, ada tes kayak kerja, kepemimpinan, dan juga netakan. mungkin teman-teman yang belum pernah tes seperti ini. Nah, ketika teman-teman ikut intensive bootcamp di AdSport, teman-teman bakal dapat bonus ini. Dan juga dukungan professional branding di LinkedIn. Gitu ya. Jadi, perbedaannya media bootcamp dan juga intensive bootcamp. Kita lanjut ya, teman-teman. Ini, teman-teman. Jadi, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya lagi, di sini kita ada data, teman-teman. Jadi, menjadi data analisis dengan Microsoft Excel, itu membuka peluang teman-teman bisa dapat gaji 2 digit. Lumayan ya. Nggak cuma lumayan sih, ini besar gitu ya. Dengan pengalaman 0-1 tahun, teman-teman bisa dapat 5-9 juta. 1-3 tahun, teman-teman bisa dapat gaji 6-11 juta. 4-6 tahun, teman-teman dapat 7-16 juta. Dan juga 7-9 tahun, 8-8 juta. Ini ada sumbernya dari Glassdoor.com. Jadi, nggak perlu diragukan lagi ya, ketika teman-teman saat ini bingung, ketika pengen masuk ke data analisis, nah, teman-teman nggak usah bingung lagi, karena ternyata, ketika kita jadi data analisis itu, gajinya lumayan gede ya, teman-teman. Gede sih ini ya, apalagi mungkin teman-teman yang tahu WMR Jogja gitu ya. Nah, ini tuh menurutku lumayan oke gitu ya, buat teman-teman ketika pengen masuk di data analisis. Jadi, teman-teman yang pengen belajar, bisa belajar lebih giat lagi gitu, biar teman-teman bisa jadi data analisis dengan menggunakan Excel. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, siapa aja sih teman-teman yang perlu ikut kelas kita gitu ya, kelas data analisis dengan menggunakan Microsoft Excel gitu. Nah, yang pertama teman-teman press graduate ataupun mahasiswa ya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman yang sekarang masih mahasiswa atau mungkin press graduate, teman-teman kan belum punya pengalaman kerja gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman yang belum pernah magang gitu. Nah, dengan mengikuti kelas, teman-teman nanti bakal dapat sertifikat dan juga portfolio. Tentunya, dua hal ini ya, dua hal ini sangat penting banget ya ketika teman-teman nanti ngelambat pekerjaan kayak gitu. Dan ini pasti menjadi nilai plus juga di CV-nya teman-teman gitu. Ketika teman-teman punya sertifikat dan juga portfolio gitu. Atau nih, teman-teman yang mungkin sudah bekerja ya, pengen upgrade skill gitu ya, teman-teman pengen naik jabatan misalnya, terus teman-teman bisa pengen meningkatkan efisensi dan produktivitas, cepat jenjang kari, profesional, dan teman-teman bisa banget ikut kelas data analisis ini. Apalagi kayaknya iya, sangat banyak banget yang membutuhkan data analisis ini. Karena kalau aku lihat nih ya, teman-teman yang daftar di kelas kita, itu banyak banget dari yang sudah bekerja juga kayak gitu, mahasiswa dan juga yang sudah bekerja. Karena kalau apalagi rakyat mahasiswa ya, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ngelamar pekerjaan dan dari HR tahu nih, teman-teman punya skill data analisis memikul tuh nilai plus banget teman-teman. Karena yang sudah bekerja pun juga butuh ilmu ini. Atau nih, teman-teman yang mau switch karir gitu ya. Mungkin sekarang belum masuk di bidang data analisis ya. Misalnya teman-teman saat ini di dunia HR gitu atau pengen tertarik dengan data analisis nah teman-teman bisa banget ikut kelas kita. Karena nantinya kan bakal dapat belajar dan sertifikat dan juga kebelian. Oke, aku lanjut lagi. Nah, ini untuk informasi pentingnya ya. Jadi, untuk ini kita ada kelas Intensive Book Camp Microsoft Excel for Data Analysis teman-teman. Dan kita sudah di batch 26 ya. Jadi, sudah ada 25 batch sebelumnya sudah berjalan dan kita juga sudah ada ribuan alumni teman-teman dari kelas Excel ini. Nah, kelas terdekat kita ada di bulan ini ya teman-teman ya. Jadi, yang pengen cepat-cepat belajar gitu ya. Ada di 18 September 2024 teman-teman ya. Jadi, bulan, minggu depan. Minggu depan kelas kita sudah akan dimulai. Batch 26. Nah, siapa aja sih mentor-mentornya gitu ya. Ini menternya keren-keren banget teman-teman. Yang pertama dari ada ke Perdana Suteja Putra. Beliau adalah ex-konsultan kak Sentur dosen teknik industri prokom Surabaya. Ada juga kak Arya dimasukkan Hidno. Beliau adalah associate professor office ex-konsultiner research dan data analisis asisten. dan juga ada Kak Vira besok ya. Jadi, kita tuh ada dua kelas. Teman-teman ini ada kelas basic dan juga kelas advance. Nah, nanti Kak Vira akan mengisi di kelas advance kita. Sudah merasakan ya tadi belajar dengan Kak Vira. Aku tadi baca cacanya teman-teman tuh keren banget cara belajarnya. Nah, teman-teman yang pengen belajar bareng Kak Vira lagi, teman-teman bisa ikut kelas kita yang kelas advance. Kak Vira ini adalah data analis fasilitator at FMCG teman-teman ya. Keren banget gitu ya. Nah, apa sih yang bikin teman-teman tuh harus ikut di kelasnya expert gitu ya. Kita ada beberapa fasilitas nih ya teman-teman ya. Aku bacain. Ada beberapa benefit juga. Nah, yang pertama teman-teman kita bakal dapat 9 kali sesi live class dalam waktu 1 bulan teman-teman ya. Jadi, sekitar 1 bulanan teman-teman. Jadi, seminggu ada 2 kali pertemuan. Nah, yang kedua sertifikat kita sudah resmi diakui oleh penakar. Jadi, sertifikat ini sudah bisa banget digunakan teman-teman untuk ngelamat pekerjaan seperti CPNS atau BUMN atau perusahaan-perusahaan lainnya ya. Dan ini sudah sertifikatnya resmi dan sudah worth it loh. Teman-teman bisa menjadi bukti kalau teman-teman tuh bisa loh. Nah, kurikulum kita juga sudah sesuai SKKNI teman-teman ya. jadi kurikulumnya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi, nanti yang kita pelajari di KUTCAM ini pasti akan berguna banget ketika teman-teman di pekerjaan. Jadi, sudah sesuaikan semua. Dan nanti materinya runtuh ya teman-teman ya. jadi teman-teman nggak akan bingung untuk mengikuti kelasnya. Nah, terus juga ada bonus Psikological Online Assessment ya. Tadi ada tes gereja, ada tes pemimpinan, ada tes bakat minat ya. Jadi, itu nanti bakal teman-teman dapatin free dan juga nanti penjelasannya seperti apa. Jadi, teman-teman bisa tahu nih, oh, ternyata aku tuh kalau bisa kerja dengan daya-daya kerja seperti ini. Oh, ternyata kepemimpinan aku seperti ini. Teman-teman yang mungkin belum pernah tes seperti itu bisa dapetin di kelas kita nanti. Nah, nanti juga ada pembentukan portfolio dan juga final project teman-teman ya. Jadi, ini banyak banget teman-teman yang cari portfolio ini teman-teman. Karena ini penting banget ya. Jadi, ini sebagai bukti teman-teman kalau teman-teman tuh bisa menggunakan data analisis kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bakal dapat akses materi dan rekaman kelas seumur hidup. Jadi, bisa teman-teman akses tapanpun gitu ya. Dan nanti teman-teman yang mungkin nggak bisa hadir dalam satu kali pertemuan misalnya, teman-teman bisa cek via rekaman juga gitu. Dan rekaman ini akan kita share H plus 1 teman-teman. Jadi, misalnya kelasnya malam ini besok pagi rekamannya sudah kita share. Jadi, untuk kelas selanjutnya teman-teman nggak akan ketinggalan materi di sebelumnya. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir. Rekaman sama materi akan kita share di grup gitu ya. Terus nanti ada grup mentoring dan juga networking. Jadi, nanti di grup ini bakal ada mentornya juga. Jadi, teman-teman bisa tanya jawab juga di situ. Nanti mentor bakal bagi jawab atau peserta-peserta lain itu juga bisa bagi jawab. Teman-teman bisa saling sharing project misalnya ya atau saling sharing lewangan pekerjaan itu bisa bakal jadi grup ya. bakal ada grupnya gitu. Dan grupnya nggak akan kita bubarin walaupun kelasnya sudah berakhir. Jadi, teman-teman bisa bernetworking selamanya gitu ya. Selama grup itu ada. Terus juga akan ada professional branding dan final project mentorship. Apa sih ini final project mentorship? Jadi, nanti ada satu kali pertemuan teman-teman yang khusus untuk membahas final project. Kenapa final project ini penting banget? Karena final project ini akan menjadi portfolio teman-teman gitu. Jadi, teman-teman harusnya membuat final project sebagus mungkin gitu ya. Sebagus mungkin dan sesimpurna mungkin gitu. Karena ini menjadi portfolio-nya teman-teman. Nah, untuk harganya teman-teman kita di 980.000 ya. Sudah dengan semua fasilitas yang aku sebutin tadi. Tapi tenang aja teman-teman pada malam hari ini aku bakal kasih diskon khusus buat teman-teman yang mengikuti webinar sampai akhir. Itu ya. Lanjut lagi teman-teman. Kelas kita ini kelas basic dan juga ada kelas advanced ya teman-teman. Nah, untuk yang basic ini diperuntukkan buat teman-teman yang mungkin belum pernah belajar sama sekali terkait dengan data analis dengan dengan Excel. Jadi, teman-teman yang mungkin bingung kayak aku nggak punya bedon sama sekali ini tentang Excel. Bisa nggak ya ikut kelasnya? Bisa teman-teman. Teman-teman bisa ikut di kelas yang basic. Nah, teman-teman bakal dapat manfaat apa ini di kelas basic. Teman-teman bakal melatih kemampuan data clearing dan juga data computing. Teman-teman bisa mempraktekkan proses data penggunaan index, match, dan fill up. Teman-teman bisa meningkatkan kemampuan analisis data melalui data calculating dan juga logical function. Teman-teman bisa mengolah dan menampilkan data secara praktis menggunakan potable ya. Tadi, seperti pada malam hari ini kita membahas tentang five potable. Terus melakukan visualisasi data yang dianalisis dengan tampilan yang menarik. Dan juga membuat report dalam bentuk interactive dashboard. penting banget ya ketika kita sudah bisa mengolah datanya pastinya kita harus memvisualisasikan datanya biar semua orang bisa membaca data kita. Dan ada sila busa juga ya teman-teman ya jadi kelas kita tuh malam jadi jam setengah 8 sampai setengah 10 19.30 sampai jam 11.30 WIB. Kelasnya di setiap hari Rabu dan hari Jumat. Dan untuk perteman-pertama nanti kita akan membahas tentang introduction to exo fundamental. jadi teman-teman tadi aku udah bilang ya kalau misalnya teman-teman belum pernah belajar sama sekali tenang aja karena kita akan bagar dari introduction-nya atau dari perkenalannya dari awal. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau bingung nanti akan teman-teman. Teman-teman kedua akan membahas tentang training data atau data cleaning. Pertemuan ketiga ada data format dan juga processing. Pertemuan keempat akan membahas index match dan lookup. Pertemuan kelima ada working data calculating dan juga logical fusion. Pertemuan ke-6 ada pivot table. Pertemuan ke-7 ada data visualization. Pertemuan ke-8 ada mentoring plus tadi yang membahas tentang panel project-nya teman-teman dan juga pertemuan ke-9 data analysis dan juga report-in. Semua materi kita sudah sesuai dengan STKMI ya teman-teman ya. Jadi kewisiannya sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk bootcamp ini direkomendasikan untuk siapa aja. Teman-teman yang mungkin di sini staff administrasi, staff finance, staff akun, marketing, marketing, analis, konsultan, cash graduate, mahasiswa, atau siapapun yang pengen belajar data analysis. Karena menurut aku kayaknya semua di bisnis sekarang butuh ya. Karena data itu banyak banget dan semua orang butuh untuk olah datanya. Siapapun yang pengen belajar bisa banget ikut pas kita gitu ya teman-teman. Oke, ini beberapa ada testimoni dari alumni kita ya teman-teman ya. yang pertama ada dari Kak Rudy Antono. Beliau adalah HR Manager at PLN Batam. Ini seorang HR ya teman-teman, seorang HR belajar juga data analysis. Saya sangat puas dengan bootcamp ini karena banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Terima kasih banyak pada expert dan mentor-mentor yang penuh semangat. yang kedua ada dari Kak Maria. Beliau adalah Operation Staff at Steffing Group. Bootcamp-nya menarik, murah dari bootcamp yang lain, tapi ilmu diberikan full selain bootcamp berbayar juga ada. Ada juga dari Kak Ihtiar ya. Beliau adalah Supply Chain Supervisor at ID Express. Setelah mengikuti bootcamp ini, saya merasa sangat terbantu dalam mengajakan pekerjaan saya saat ini karena kuritumnya yang terstruktur dan menerang yang sangat baik dan bermudah dalam pembelajaran. Ada juga dari Kak Ardea, Kak Ardea Zekini mahasiswa ya teman-teman ya. Mahasiswa dari Universitas Brawijaya. Sebagai mahasiswa akhir yang sedang mengejar paskripsi, belajar Excel di ITC Bootcamp expert benar-benar membantu mempermudah pekerjaan terkait dengan data. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh ya teman-teman ya. Contoh dari portofolio. Jadi portofolio dari alumni kita yaitu Kak Dewi Budaya. Jadi nanti Kak Dewi ini memasukkan portofolionya ke link-innya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa seperti ini ya nanti ya. Jadi untuk portofolionya juga bisa di-share di link-innya masing-masing. Jadi bisa semakin menarik HR gitu ya untuk melihat link-innya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini juga contoh portofolio ya teman-teman ya. Jadi ada basic dan juga advanced ya. Jadi teman-teman di sini kita ada dua macam kelas basic dan juga advanced. Jadi teman-teman yang tertarik buat ambil basic bisa, buat ambil advanced bisa, atau bisa ambil dua-duanya juga. Banding gitu ya. Oke, ini contoh sertifikatnya ya teman-teman ya. Di sini juga udah ada kementeriannya, kemenakernya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sertifikat kita sudah terizin kemudian. Oke, ini contoh file itu ya teman-teman. Awal-awal, nggak perlu bingung karena kita nggak akan langsung install juga. Jadi hari ini kita akan coba mengenal di fundamentals ini seperti yang Mas Rintang katakan, kita ingin tahu basic mikroskop Excel itu seperti apa. Dengan ketentuan X-Dogmat yang pertama versi, yaitu borgo. Enter. Ini kita bisa lihat offsetnya naik terus nih. Jadi sekalian 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 kita mau pilih dan melarik pakai buah islam jadi yang akan ikuti. Oke, saya lanjut lagi. Ini beberapa tesmoni ya teman-teman ya. Ladi sudah dikasih juga. Nah, ini untuk informasinya teman-teman. jadi pada malam hari ini kita ada diskon 70 persen dari harga Rp998.000 jadi Rp299.000 aja sudah dengan semua fasilitas yang seperti tadi ya. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa langsung chat aja Excel TXTL ke nomor aku di 0822 4135 0730 Nanti teman-teman dari tim expert juga akan bantu share nomornya jadi biar memudahkan teman-teman yang tertarik untuk kelas kita. Nah, ini terbatas ya teman-teman ya. Untuk diskonnya terbatas mungkin aku hanya kasih 10 orang ya. 10 orangan aja gitu ya. Dan ini biasanya memang rebutan jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung chat aja ke nomor yang sudah di-share oleh tim-tim expert juga gitu ya. oke, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kelas kita nanti terdekatnya di 18 September 2024 harganya cuma 299.000 aja sudah dengan fasilitas dan silabus yang aku seperti tadi teman-teman. Jadi nanti di akhir nggak akan ada pembayaran lagi ya. Jadi pembayarannya hanya di awal aja 299.000 oke teman-teman mungkin di sini aku pengen jelasin sedikit aja sih teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin di kampus yang ada apa namanya pengen kerjasama sama-sama expert bisa banget karena kemarin kita juga ada kerjasama dengan universitas Irlanda gitu ya terkait dengan kelas Excel ini. Jadi mungkin yang di sini masuk ke BEM gitu ya. Nah teman-teman kalau tertarik bisa langsung hubungi aku juga. Oke terima kasih teman-teman semoga kelas pada malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Aku kembali lagi ke Mbak Zara. Terima kasih. Oke thank you Bapak Tia infonya nih. Jadi teman-teman buat yang minat after Excel tadi di kolom chat ada yang nanya juga sih Kak tentang sertifikatnya terus berapa juga berapanya udah dispel ya teman-teman buat 10 orang pertama nanti bakal dapat potongan di angka 299 buat 10 orang tercepat aja nih. Karena teman-teman nggak cuma war yang di zoom tapi yang di YouTube juga war. Karena di YouTube kita juga kasih promo spesialnya juga. Jadi cepat-cepatan nge-chat Mbak Fatiha ya dengan kode Excel biar dapat harga dan penawaran yang menarik. Ini ada yang nanya nih Kak dari Muhammad Rizky Fajar nih. Mau tanya Kak untuk data analis program yang ini belajar hanya Excel aja atau ada yang lain kayak Python, SQL dan lainnya. Kalau di-export gimana tuh Kak Fatiha? Kalau kita nanti memang khusus di Excel aja. Jadi nanti kita data analis dengan menggunakan Excel. Tentunya kenapa kita memilih Excel karena ternyata banyak banget dibutuhin lebih banyak dibutuhin menggunakan Excel di lapangan pekerjaan. Jadi nanti hanya Excel aja ya teman-teman ya. Nah gitu ya untuk Kak Rizky karena sekedar sharing kamu kan sekarang seperti di bagian marketing communication ya teman-teman dan di media planner juga nah walaupun nggak ada title-titlenya data analis tapi aku sangat menggunakan ilmu Excel juga nih untuk analisis traffic dari webinar gimana jumlah berapa peserta yang join dan lain sebagainya itu butuh banget tuh ilmu basic Excel. Jadi teman-teman mungkin yang masih belum kebayang boleh banget nih dicoba nih as simple as teman-teman punya usaha nih punya jualan tiga produk jualan cireng silok sama cimol nah ketemu tuh data sebulannya terus teman-teman pengen tahu kira-kira best seller apa sih mungkin teman-teman bisa ngitung dari data terbanyak tapi secara simple teman-teman bisa gunain rumus Excel buat tahu nih mana nih yang jadi top seller mana yang jadi second choice teman-teman buat order dan lain sebagainya teman-teman bisa gunain nih ilmu dari Excel untuk ke bisnis teman-teman serta mungkin perkuliahan serta ke lingkungan kerja teman-teman semua oke mungkin gitu ya teman-teman untuk informasi dari expert tentang bootcamp Excel ya dari Mbak Fathia ada lagi nih gak Mbak mau disampaikan udah aman ini udah beberapa yang chat aku ya jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung chat aja aku tunggu chatnya teman-teman oke thank you Mbak Fathia untuk informasinya nah bisa chat ke Mbak Fathia atau misalnya nanti teman-teman masih mau mikir bisa banget nanti cek aja ke instagramnya expert.id bisa DM adminnya nih kan long weekend nih teman-teman misalnya mau mikir-mikir dulu nanti bisa langsung chat aja di link instagram atau link bio nya expert ya buat daftar ke kelasnya Excel oke thank you Mbak Fathia untuk informasinya sampai ketemu lagi Mbak happy long weekend oke materinya apa aja nanti bisa di mending chat Mbak Fathia aja tuh untuk Mbak Susan kode Excel nanti jelasin lagi tuh materi dan kurikulumnya apa aja oke mungkin udah gak sabar ya kita bakal next ke sesi tanya jawab apakah Kak Fira udah bersama kita lagi nih aman Kak sudah ya aman sudah ya oke teman-teman sebenarnya dari tadi udah sangat antusiasi Kak di kolom chat saat praktik langsung nanya dan langsung dijawab juga nih sama Kak Fira tapi ternyata di link menti ada nih tiga pertanyaan top yang masuk ke tempat kita jadi mungkin aku bakalan present aja nih buat Kak Fira bisa langsung jawab dan mohon maaf buat pertanyaan yang belum sempat ke show ya teman-teman mungkin bisa nanti menghubungi link ini ya Kak Fira atau mungkin bisa DM admin expert buat nanya tentang pertanyaan tersebut oke boleh-boleh coba share yang ini ya oke ini ada pertanyaan nih Kak Fira dari Kak Wahidana ya apakah pivot table ini bisa digunakan untuk dual sheet yang berbeda atau file excel yang berbeda gimana Kak Fira oke untuk dual sheet yang berbeda itu maksudnya datanya dari dua sheet ya setahu aku sebenarnya bisa kita bikin beberapa pivot table apa namanya kayak datanya ada dua terus kita bikin masing-masing pivot table itu bisa cuma emang nggak cocok kalau misalnya datanya ada di dua sheet jadi kalau mau datanya di dua sheet terus mau dibikin pivot table caranya bisa digabungin dulu datanya bisa pakai cara paling gampang harus pakai Vlookup jadi kita bikin koneksi dulu kita bikin reference-nya dulu pakai Vlookup baru kemudian dari data yang udah digabung baru bisa kita bikin pivot table-nya kayak gitu sih Kak kalau dari aku ya oke kebetulan ini Kak Wahidana-nya ada di room nih Kak apakah Wahidana mau coba on make nanya langsung ke Kak Fira yang kita kasih kesempatan boleh-boleh kalau file excel-nya berbeda sayangnya belum bisa sih setahu aku oke kita udah unmute ya kita tunggu sampai 9.02 deh apakah Kak Iksan mau coba on make nah bener kalau misalnya table-nya pivot biasa nggak bisa tapi kalau pakai power pivot bisa nah cuma kalau power pivot ini emang materi materi agak advance sih jadi aku nggak rekomen belajar kalau misalnya belum paham dasarnya dulu ini kebetulan ada Kak Iksannya nih boleh nih Kak on make untuk nanya langsung boleh-boleh gimana Kak Wahidana udah cukup menjawab nggak mungkin ada harus pakai fungsi yang lainnya Mbak ya kalau harus pakai kalau apa kalau pakai dua sheet yang berbeda dua sheet ya kalau dua sheet yang berbeda itu bisa kalau cara paling gampang itu bisa pakai VLOOKUP dulu jadi kayak kita gabungin dulu datanya sebenarnya bisa satu lagi itu pakai namanya power pivot cuma kalau power pivot ini emang belajarnya agak panjang sih Kak gitu tapi bisa iya bener dia bisa agak nge-lag juga tergantung laptopnya kuat apa enggak tapi kalau mau butuh cepat aku saranin terpengar VLOOKUP gitu sih Kak oke Kak jadi saya mungkin cukup gitu terima kasih Kak oke oke gitu ya Kak Vira mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya aku nge unspotlight dulu nih Mas Mas Ihsan oke kita next ke pertanyaan ke pertanyaan kedua nih ada dari Nonem kita langsung aja ya apakah ada final oh ini nanti dulu kayak kita simpan kayak yang terakhir aja nih ah untuk cara penggunaan Excel atau Google Spreadsheet itu sama atau tidak ya atau ada yang membedakan dalam bentuk rumusnya atau apa Kak mungkin boleh bantu dijalin Kak Vira sebenarnya secara umum sama dasarnya itu sama jadi kalau kalau dari aku sih kalau rekan-rekan bisa Excel biasanya bisa Google Sheet kalau bisa Google Sheet biasanya bisa Excel cuma yang bedain adalah lokasi biasanya itu kayak tempatnya itu beda-beda sama namanya beda-beda gitu dan ini tergantung banget sih kadang-kadang ada yang gak suka pakai Google Sheet karena Google Sheet itu kan gak aman ya bisa di-share-share orang ada yang sukanya karena bisa di-share itu jadi kayak tergantung kebutuhan buat pekerjaan itu kayak gimana gitu sih ada yang suka pakai Excel itu karena lebih aman apalagi kalau untuk data perusahaan ya kan kadang-kadang bahaya itu kalau di-share-share makanya lebih suka pakai Excel tapi sebenarnya secara umum teorinya sama apa namanya kayak rumus-rumusnya itu sebagian besar sama mungkin ada beberapa yang gak ada dikit setahu saya jadi kayak beda-beda dikit gitu loh cuma kayak secara umum itu sebenarnya sama logikanya sama gitu sih dan dari Google Sheet bisa di-export sebagai Excel juga sih setahu aku oke gitu ya untuk yang nanyain nih karena non-name aku gak tahu siapa jadi gitu ya jawabannya dari Kak Vira oke mungkin kita bisa next ke pertanyaan ke akhir nih Kak Vira aku udah share oke mau tanya nih pivot table untuk absensi bisa gak ya Kak? bisa oh iya sama satu lagi tadi ini sekalian aku menjawab deh jadi pivot table itu sekalian aku boleh aku share screen ya Kak? dikit jadi sebenarnya salah satu kelebihan dari pivot table itu adalah datanya itu mengacu kepada data di sini di sini kan sebenarnya dan sebenarnya kita bisa atur juga biar ketika ada update itu kita gak perlu apa namanya bikin pivot table baru tapi kita bisa kayak kayak gini jadi misalnya aku gak milih tabelnya tapi aku milih kolomnya kayak gini aku pilih kolom A sampai H baru aku pilih insert pivot table dan di sini dia akan otomatis kolom A sampai H kayak gitu kan ya dan ini nanti ketika ada data baru di sini di sini misalnya ada data baru bulan data baru misalnya Vira kemudian data baru seperti ini nanti di pivot table nya yang tadi udah kita bikin itu kita tinggal refresh itu kita tinggal refresh aja jadi kalau misalnya tadi di customer name kita masukin sorry sorry di sini kemudian sorry misalnya aku mau filter di sini kemudian category dan kemudian ada sales nya ini dia mungkin gak ada langsung Vira ini gak ada tapi kita bisa refresh jadi kayak gini klik kanan refresh nanti akan ada data baru kayak gini jadi kalau misalnya tekan-tekan punya data absensi selama datanya gak berubah-rubah ya paling cuma ketambahan data baru seperti ini bisa aja nanti ketika ada data baru tekan-tekan tinggal refresh aja pivot table nya nanti dia akan otomatis ngelot datanya terbaru kayak gitu sih sebenarnya jadi ini juga salah satu kelebihan dari pivot table adalah kita gak perlu kayak gitung ulang lagi tiap saat tapi tinggal kita refresh aja dan kita sesuaikan aja kita sesuaikan dari awal pivot table nya baru nanti kita tinggal refresh datanya nanti udah menyesuaikan kayak gitu sih dan fungsinya sebenarnya gak cuma buat absensi banyak banget ada beberapa yang pake pivot table itu buat ngecek kayak ini dapet bonus gak ya oke gak ya kayak gitu sih sebenarnya jadi fungsinya banyak banget sih dan pivot table menurut saya adalah termasuk yang wajib bisa gitu sih kalau ada yang nimbrung juga itu kak buat laporan pivot tang dagang bisa gak ya bisa sih ya bisa bisa oh sama kalau ada yang blank tadi itu bisa dihilangin sebenarnya aku coba kayak gini sorry ya kak aku agak banget ini ya kak malah seneng ini kalau misalnya tadi ada yang blank ini ada yang blank ini tuh bisa dihilangin tekan-tekan di optionnya aku agak lupa dimana tapi kayak ada kok oh misalnya bisa di filter juga sih aku agak lupa tapi bisa di bisa di ini kok bisa dihilangin aku lupa tapi ada caranya bisa dihilang aku lupa caranya atau bisa di filter dari sini sih sebenarnya ini ya paling gampang di rose ini blanknya di centangnya dihilangin aja nanti dia gak akan menampilkan blanknya itu paling gampang sih oke kak Firas kalian mau nanya satu deh karena ada yang kaitan sama itu bagaimana cara mengubah sum atau count di pivot table misalnya kita maunya data sum tapi malah count yang muncul bisa tuh sekalian Kak Fira kan tadi malah oh iya iya gimana caranya mengubah ini misalnya kita mau sum tapi otomatis jadi count ya iya betul itu gimana tuh kak tadi ada yang nanya tapi aku gak show gimana gak apa-apa jadi kalau misalnya dia otomatis itu ada dua cara bisa kita ubah langsung dari sini ini jadi kita langsung klik kanan di sini ya kemudian bisa ini summarize value-nya diubah jadi mau apa misalnya awalnya count tinggal diubah aja jadi misalnya sum ini ada dua cara bisa di sini atau bisa di sini juga di value-nya sini kita bisa kayak gini value field setting lalu perubahannya di sini sama sih ini sebenarnya mau menampilkan sebagai apa kayak gitu kak udah sih ini sama sih bisa dibawa oke kak Vira oke thank you kak mungkin dari pertanyaannya kita cukupan aja ya karena dari teman-teman udah cukup kejawab dan dari tadi kak Vira itu interaktif banget bisa langsung ngasih penjelasan dan contoh-contoh dari case tadinya oke sampai lah kita di ujung di ujung acara ini teman-teman akhirnya udah gak kerasa ya udah belajar bareng ilmu pivot table bareng kak Vira kita dari export terima kasih nih buat teman-teman yang udah join dan terima kasih juga kepada kak Vira yang udah memberikan materi yang sangat baik sangat mudah dipahami dan menarik ya karena kita dikasih tau nih tentang pivot table tuh bisa divisualisasikan macam-macam bisa di setting macam-macam nah buat yang pengen refresh tools-nya apalagi bisa langsung ikut aja nih di bootcamp-nya kita di Microsoft Excel bisa langsung chat admin-nya juga dan nanti kalau misalnya teman-teman setelah belajar basic Excel pengen belajar advanced itu nanti ketemu sama kak Vira disana karena kak Vira akan jadi mentor disana ya teman-teman oke bener-bener nah bener tuh udah divalidasi langsung nih sama kak Vira oke mungkin sekian dulu ya teman-teman nonsensi pada malam hari ini terima kasih juga buat teman-teman di Youtube yang udah stay di Zoom nah ya bener nih kita mau share link presensinya boleh dibantu nih sama kak operator ya buat nah itu bener nih udah ada link presensinya di teman-teman Youtube juga mohon bersabar ini bakal langsung di share ya sama kakak admin-nya untuk link presensinya sambil kita nunggu boleh nih kita yang ada di Room Zoom buat dokumentasi nih bisa langsung on cam buat yang bisa on cam kita on cam sebentar nanti dibantu screenshot sama kakak-kak operatornya ya oke boleh kita coba kita tunggu on cam ya semuanya nah nanti selama selama kita foto mohon teman-teman gak komen dulu ya karena kalau komen muncul tuh nanti keganggu nih sesi dokumentasinya kita coba ya untuk slide pertama oleh kakak admin boleh dibantu ya dalam hitungan 3 2 1 oke untuk next slide slide kedua kita coba dalam hitungan 3 2 1 ternyata rame ya teman-teman oh ya slide 3 nih ternyata masih ada nih oke slide 3 ya bisa dalam hitungan 3 2 1 oke ternyata teman-teman keren nih pada standby pada beneran niat ya pakai kerudung pakai duduk di atas meja duduk eh duduk di atas meja duduk di meja eh duduk di kursi masing-masing di meja masing-masing untuk nyerap materi dari kak Fira ya pada malam hari ini sampai salah nih duduk di atas meja nggak sopan nih teman-teman nggak boleh nih oke teman-teman thank you ya untuk antusiasnya pada malam hari ini kalau mau belajar lagi bisa kunjungi aja di expert.id karena kita punya banyak banget nih training program yang gratis bisa teman-teman cobain cek aja di instagramnya kita di social media kita di expert.id dan terima kasih juga untuk kak Fira untuk sesinya pada malam hari ini mungkin bisa kita cukupkan presentationnya udah di share ya teman-teman sudah aman ya nggak diteror-teror lagi nih oke mungkin bisa kita cukupkan pada malam hari ini terima kasih untuk teman-teman di zoom teman-teman youtube dan teman-teman semuanya stay tune terus kita cukupkan pada malam hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you see you pak makasih kak makasih juga semuanya maaf ya kalau ada salah-salah thank you thank you ya kak thank you pak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih